Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Anggir Kurnasari Ati Bukaudar dan Founder Brighter Indonesia Terjumpa lagi nih Di channel kita Passionate Selama konten-konten yang Menyediakan tentang planning dan channeling Seperti Janji saya di Pekan sebelumnya bahwa Pekan ini kita akan membahas tentang Social Media Planner Part 2 Karena di part sebelumnya Kita udah bahas tentang bagaimana Saya men-setup Bullet Journal khusus untuk Konten Untuk membuat social media Jadi lebih project-project social media Lebih hati Di kesempatan kali ini saya mau sharing Lanjutannya ya Jadi kemarin kita Sudah bahas Sampai Bagian Go Goals ya Jadi sudah indes Future log Dan goals Nah sekarang kita Insya Allah akan Membahas sampai Insight Jadi Di kesempatan kali ini Saya mau sharing Bagaimana saya Memanage Berbagai macam konten Di berbagai macam Social Media Yang social media itu Lumayan banyak Jadi multi social media Tidak hanya Instagram Dan Youtube Tapi juga Tidak ada TikTok Podcast Dan juga Ketan-ketan Jadi ini sedikit Mereview Di pekan sebelumnya Tentang goal setting kita Karena tahap pertama Yang perlu kita lakukan Kita membuat social media Planner Apapun konten Planner adalah Tentang goals ini Jadi harus clear dulu Goalsnya seperti apa Sehingga nanti Bagaimana kita Mengorganize Cara kita Membuat sistem Dan mengorganize Social media kita itu Akan sangat berhubungan Dengan goals kita Jadi disini Saya akan Mengelola 6 akun Instagram 2 akun Personal Ibu peradaban Dan keluarga Peradaban Kemudian 4 akun Project Jadi ada Peserpus Nima Brighter ID Brighter Event Brighter Ghost Dan ada 2 akun Youtube Dan 1 podcast 1 tiktok Dan juga 1 Whatsapp group Jadi nanti Semua ini Kita setting goals Ada 2 jenis goals Jadi pertama Goalsnya Goals based on Result Atau hasil Jadi nanti Bisa dilihat Dari followernya Terus kemudian Subscribernya Playsnya Dan Sama ya Membershipnya Jadi Kalau goals Result itu Kita lihat Dari Pertumbuhan itu Sedangkan Kalau Goals yang Berhubungan Dengan action Atau aksi Kita Itu akan Berhubungan Dengan Berapa jumlah Posting Target Posting Kita Dan Video yang Kita hasilkan Podcast yang Kita hasilkan Video dan Artikel-artikel Di Whatsapp group Yang akan Kita Release Misalnya Jadi Kenapa Harus ada 2 Goals ini Karena Goals yang Pertama Yang terkait Result itu Adalah goals Yang tidak Bisa kita Kontrol Jadi Di luar Jangkauan Atau di luar Kontrol kita Sedangkan Kalau goals Yang berupa Action Itu adalah goals Yang bisa kita Kontrol Karena kita Bisa melakukannya Jadi kita Bisa Mengukur Pencapaiannya Sedangkan Kalau followers Ini kan Itu Given Jadi itu Adalah Hasil Dari Upaya Kita Jadi kita Harus Membuat goals Dari Dua Itu Kalau Kita Menggunakan Metode Smart Itu Sendiri Specific Measurable Accountable Kemudian Reservable Dan Juga Time Bond Ini Goals Kita Buat Juga Harus Based On Itu Jadi Specific Ada Dua Tadi Dua Hal Yang Kita Pantau Selama Satu Tahun Kedepan Time Bond Timon Selama Setelah Kedepan Kemudian Measurable Measurable Karena Ini ada Ukurannya Berapa Jumlahnya Kemudian Accountable Accountable Nanti Juga Bisa Kita Cacah Lebih Kecil Lagi Misalnya Ketika Kita Bilang 48 Post 48 Post Ini Nanti Bisa Dipecah Lagi Misalnya Termasuk Juga Berapa Kali Live Instagram Rails Berapa Yang Kita Produksi Story Highlight Seperti Apa Jadi Ini Nanti Akan Kita Lebih Spesifikkan Lagi Kalau Reasonable Kenapa Goals Kita harus Reasonable Karena Goals Ini Saya Buat Berdasarkan Pengalaman Di Tahun Tahun Sebelumnya Jadi Kalau Misalnya Tahun Sebelumnya Saya Bisa Mencapai 48 Post Misalnya Saya Bisa Sanggup Untuk Post Seminggu Sekali Tapi Selama Satu Tahun Kedepan Goals Tidak Jauh Jauh Dari Tahun Tahun Sebelumnya Referensi Tahun Tahun Sebelumnya Jadi Goals Yang Smart Terus Selanjutnya Setelah Kita Buat Goals Tentu Tentu Kita Membuat Posting Apa Aja Konten Kita Post Apa Aja Jadi Nanti Ada Dua Part Pertama Itu Bagaimana Kita Membuat Konten Ideal Jadi Selama Satu Tahun Ke Depan Dari Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust September Oktober November Deseber Dan Bahkan Disini Ada Kuartal Targetan Per Kuartal Dan Juga Kita Tracking Kita Tracking Masing Channel Konten Disini Ada Ibu Peradaban Passion Of Muslim Bright Talk Bright Even Dan Bright Talk Coats Jadi Konten Ini Selain Kita Rencanakan Kita Juga Dokumentasikan Kita Evaluasi Setiap Bulannya Terkait Konten Terkait Membuat Ide Ide Konten Biasanya Kalau Saya Buat Based On Target Target Kuartal Terlebih Dahulu Target Target Kuartal Ini Dilihat Dari Mana Dari Future Love Jadi Nanti Nanti Kapan Bulan Ramadan Kapan Bulan Idul Adha Muharram Terus Ada Event Apa Selama Satu Tahun Kedepan Itu Nanti Akan Dibuat Per Kuartal Misalnya Kuartal Satu Target Ada Agil Bulan Ramadan Kuartal Dua Ada Muharram Kuartal Tiga Nil Milat Biasanya Konten Konten Seputar Pernikahan Dan Rumah Tangga Akan Fokus Disini Dan Kalau Kuartal Keempat Ini Akhir Tahun Dan Biasanya Hari Ibu Jadi Disitu Nanti Ada Projek Projek Besar Itu Nanti Untuk Rencana Kontennya Akan Menyesuaikan Event Event Besar Di Future Log Ini Jadi Dibuat Lagi Per Bulan Sebenarnya Tidak Harus Langsung Kita Buat Per Bulan Dalam Satu Tahun Kedepan Seperti Apa Bisa Juga Kita Nanti Cicil Setiap Bulan Setiap Awal Bulan Akhir Bulan Kita Kita Mau Rencanakan Seperti Apa Perkembangannya Kayak Gimana Apakah Masih Releven Atau Enggak Rencananya Itu Nanti Akan Diukur Lagi Setiap Setiap Bulannya Seperti Setelah Kita Rencanakan Kita Evaluasi Perbulannya Apakah Tercapai Ini Berdasarkan Tadi Berdasarkan Goals Kita Kalau Kita Goals Misalnya 48 Post Atau 6 Reels Disini Nanti Ditulis Reels Ada Logo Reels Logo Highlight Nanti Kita Lihat Selama Satu Bulan Kita Produksi Berapa Topiknya Apa Yang Diproduksi Untuk Passionate Muslimah Juga Sama Ini Instagram Dan Youtube Nanti Akan Relevan Kesana Targetannya Tema Di Instagram Dan Youtube Cenderung Sama Setiap Minggunya Kemudian Untuk Bright Talk Karena Live Instagram Jadi Ada Logo Live Instagram Juga Dan Ada Nanti Juga Ditulis Disini Topik Live Instagram Seperti Apa Nah Ini Berat Untuk Instagram Kalau Yang Lain Kayak Youtube Podcast Dan Whatsapp Group Langsung Aja Dijadikan Satu Satu Tracker Jadi Nanti Tinggal Saya Tulis Misalnya Youtube Videonya Judul Apa Views Berapa Judul Podcast Apa Plays Berapa Artikel Di Whatsapp Group Apa Topik Terus Yang Scene Berapa Kemudian Untuk Bright Talk Event Nah Bright Event Ini Nanti Agak Beda Trackernya Jadi Bukan Kayak Sebelumnya Tapi Memang Sudah Based On Project Jadi Ada Bulan Project Berikut Alar Palette Apa Jumlah Post Dan Tanggal Ini Program Yang Bisa Diakses Selama Bulanan Musim Sial Course Sama Bright Talk Consult Live Instagram Pull Up Kalau Ada Pull Up Hubinar Juga Nanti Dipost Infonya Disini Tanggal Jumlah Pesertanya Berapa Dan Topik Bahasanya Brad Talk Event Dan Lanjut Brad Talk Goods Karena Brad Talk Goods Ini Kan Nanti Juga Akan Relate Dengan TikTok Dan Shopee Jadi Ini Agak Mirip Sama Brad Talk Event Ada Live TG Ada TikTok Kemudian Kalau Tadi Project Disini Project Luz Kalau Disini Produk Luz Bedanya Itu Sih Antara Brad Talk Event Dan Brad Goods Oke Kalau Tadi Kita Sudah Ngomongin Konten Sekarang Kita Ngomongin Channel Channel Karena Kan Tadi Target Selain Konten Juga Kita Adalah Terkait Pertumbuhan Channel Itu Sendiri Dari Followers Subscribers Dan Juga Flays Di Podcast Jadi Ini Ada 136 Akun Instagram Dua Youtube Satu Podcast Dan Satu TikTok Dan Satu Whatsapp Group Nanti Bisa Kita Lihat Pertumbuhannya Dari Mana Dari Jumlah Post Dan Followers Jadi Ini Awal Tahun Kita Tulis Siapa Nanti Di Review Di Akhir Tahun Apakah Masih Bertambahnya Berapa Atau Bahkan Bisa Jadi Berkurang Followers Itu Juga Pernah Dialami Oleh Bright Talk Nanti Before After Bisa Kelihatan Pertumbuhannya Dari Spread Kemudian Setelah Tahu Channel Growth Kita Bisa Juga Tracker Channel Itu Sendiri Di Setiap Bulan Jadi Misalnya Nanti Pertumbuhan Followers Di Bulan Januari Nanti Kita Tulis Di Setiap Akhir Bulan Kita Tulis Jumlah Followers Jumlah Subscriber Jumlah Placenya Jumlah Member Setiap Pub Kemudian Nanti Setiap Bulan Kita Ukur Baru Di Akhir Kita Review Jadi Seperti Simple Kalau Channel Tracker Lebih Mudah Dibandingkan Tadi Lumayan Report Kalau Yang Ketel Konten Nah Bajian Terakhir Ini Yang Gak Kalah Serunya Jadi Kita Akan Melihat Top Konten Kita Jadi Konten Terbaik Yang Paling Disukai Oleh Audience Kita Ata User Kita Terima Manfaat Kita Kalau Dibra Itak Disebutkan Sahabat Solehah Jadi Nanti Bisa Kita Lihat Misalnya Januari Posting Anda Berapa Rata Rata Likes Kemudian Apa Nama Atau Topik Yang Paling Banyak Likes Jadi Nanti Tulis Januari Februari Maret Jadi Nanti Seti Quartal Kita Lihat Sampai Nanti Kita Tulis Yang Konten Terbaik Dalam Satu Tahun Kemudian Nanti Bisa Kita Lihat Di Insight Dari Konten Terbaik Itu Profil Visit Berapa Kemudian Bisa Sampai Rich Seperti Apa Selain Top Konten Ini Juga Jadi Referensi Ngebretox Tahun 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 Ternyata Konten Seperti Ini Yang Disukai Kita Bisa Analisis Juga Apa Sih Yang Bikin Konten Ini Disukai Oleh Audien Sabrat Apakah Karena Memang Visualnya Atau Timingnya Atau Memang Misalnya Konten Writing Bagus Jadi Nanti Kita Bisa Review Dari Situ Yang Kemudian Kita Lihat Juga Nanti Insight Di Insight Di Masing Akun Jadi Bisa Dilihat Rich Nya Judgment Nya Followers Nya Masing Akun Kita Review Menasuk Juga Analytics Di Youtube Kalau Di Youtube Kan Biasanya Yang Kita Lihat Ada Views Watch Time Sama Subscriber Itu Dilihat Top Videonya Jadi Nanti Di Analytics Youtube Atau Youtube Studio Itu Nanti Bisa Dilihat Begitu Aja Social Media Planner Kita Atau Content Planner Kita Ini Cara Bagaimana Saya Mengorganize Itu Semua Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Guys Content-content Desyarat Muslimah Berikutnya Kalau Ada Saran Mau Bahas Tentang Planner Seperti Apa Boleh Banget Nanti Chat Di Dan Share Video Video Kita Supaya Bisa Dilihat Bapak Buat Yang Lain Terima Terima